Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, PKS Hidayat Nur Wahid, HNW, mengklaim lima fraksi di DPR Risolit mendukung wacana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Lima fraksi yang dimaksud, yakni PKS, PDI Perjuangan, PDIP, Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan, PPP, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. HNW juga menanggapi isu upaya penggembosan hak angket. Dia menyebut, semua partai pasti akan mengawal semua anggotanya bila menjadi sebuah keputusan. Dalam UU itu dijelaskan bahwa hak angket bisa digunakan jika didukung 50 persen anggota DPR Ri lebih dari satu fraksi. Sementara, kursi dua partai pengusung Ganjar Mahfud, yakni PDIP dan PPP di DPR belum mencapai batas minimal. Berikan tanggapan kalian.